Pemirsa kita awal ya ini sepagi kali ini dari Surabaya dimana kantor wali kota Surabaya di jalan wali kota Mustajab Surabaya kemarin di teror bom. Ya melalui telepon pelaku menuntut wali kota Surabaya teriris maharinya kembali membuka lokalisasi doli. Wali kota Surabaya diterima melalui telepon oleh petugas jaga sekitar jam 3 sore. Dalam hitungan menit tim Gegana Polda Jawa Timur langsung dikerahkan untuk menyisir seluruh komplek kantor wali kota Surabaya berikut rumah dinas wali kota untuk mencari benda yang dicurigai sebagai bom. Meski tidak menemukan benda yang dicurigai bom, tim Gegana Polda Jawa Timur masih tetap akan disiagakan di kantor wali kota Surabaya. Melalui sambungan telepon pelaku teror bom mengancam akan meletakkan bom dalam waktu 3 hari ini jika wali kota Surabaya teriris maharinya tak segera membuka kembali lokalisasi doli. Terima kasih telah menonton!